Pedang Pelangi Jili tempat puluh empat. Hopopo segera mengambilkan kursi sambil berbisik, Nona, duduklah sebentar untuk beristirahat. He-e Giok yang manggut-manggut dan segera duduk. Waktu itu napasnya telah tersengal-sengal hingga tak mampu berbicara, tapi dasar keras kepala, dia berlagak seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa atas dirinya dan pelan-pelan membereskan rambutnya yang kusut. Tanpa disuruh Gi Giok menyerahkan selembar handuk panas kepadanya, pelan-pelan Nona itu menyeka keringat di wajahnya dengan handuk sementara secara diam-diam dia mengatur napas untuk menenangkan kembali gejolak dalam dadanya. Selang berapa saat kemudian pelan-pelan ia baru dapat menguasai diri dan menjadi tenang kembali. Sementara itu Hawa Cu Im telah terbebas dari pengaruh totokan pada ketiga bagian nadi pentingnya setelah mendapat pengobatan tersebut, Hawa murninya dapat beredar kembali dengan lancar pada bagian lambung serta sepasang lengannya. Pelan-pelan ia bangun duduk dan berkata, Cici Giok yang sepasang lengan Siaw te telah pulih kembali dalam keadaan normal Siaw terasa lebih baik pengobatan pada. Malam ini diakhiri sampai di sini lebih dulu sebab Cici pasti sudah kehilangan banyak tenaga karena harus membebaskan totokan tadi, mengenai keenam nadi penting lainnya lebih baik disembuhkan besok malam saja. Ah ah ah, mana boleh jadi seru hee Giok yang sambil tersenyum, lagi pula aku tak begitu lelah, asal beristirahat sebentar saja kekuatanku bakal pulih kembali seperti sedia kalah. Berbeda dengan kau dengan tersumbatnya jalan darah penting di tubuhmu, sama artinya ilmu silatmu telah punah. Aku harus membebaskan dirimu lebih dulu dari keadaan tersebut, karena bila ilmu silatmu dapat pulih kembali malam ini, berarti besok pagi kita dapat segera berangkat ke Bukit Lucusan. Tapi Cici apa tahan untuk menembusi kesembilan nadi penting Siaw te sekaligus? Hati-hatilah dengan kesehatan badanmu. Hei Giok yang memandang sekejap wajah pemuda itu, melihat sikapnya yang begitu khawatir dan penuh perhatian, ia merasakan hatinya menjadi manis. Sambil tersenyum lembut segera sahutnya. Sekarang aku telah membebaskan tiga buah nadi pentingmu, berarti sepertiga pekerjaanku telah rampung, dengan duduk beristirahat sebentar, bukankah kekuatan tubuhku akan segera pulih kembali? Sudahlah kau tak perlu kelewat menguatirkan keselamatanku. Berbicara sampai di situ, dia lantas bangkit berdiri untuk membebaskan jalan nadi Jilwi Imkeng, disusuk kemudian nadi penting disepasang kakinya yakni Cuyang Beng dan Cutai Imkeng. Tak kala ketiga bagian nadi penting itu selesai dibebaskan dari hambatan, nona itu sudah mandi keringat, dengusan nafasnya lebih tersengal-sengal, bahkan dia sendiri pun mulai merasa tak sanggup menahan diri. Dengan berpegangan pada sisi pembaringan, pelan-pelan ia duduk kembali. Hopopo merasa amat terkejut menyaksikan paras muka nonanya pucat-pias seperti mayat, dengan paras ancepas segera tanyanya, Nona, kau tidak apa-apa bukan? Pelan-pelan He-E Giok yang memejamkan matanya tanpa menjawab, selang beberapa saat kemudian ia baru membuka matanya kembali dan berkata sambil tertawa. Selain membebaskan pengaruh totokan, aku pun mesti mengerahkan tenaga dalam, dengan sendirinya badan akan terasa letih, tapi tidak mengapa, asal duduk beristirahat sebentar, kekuatan tubuhku pasti akan pulih kembali seperti sedia kala. Aku si nenek tidak mengerti ilmu silat, kata Hopopo, tetapi aku si tua merasakan betapa beratnya pekerjaan ini, apalagi dengusan napasmu tadi sudah tersengal-sengal seperti itu. Aku rasa, perkataan Huan Kong Cu tadi memang benar, sisanya lebih baik dikerjakan besok malam saja. Kini hanya tinggal tiga bagian nadi penting saja yang belum dibebaskan, kenapa harus ditunda sampai besok malam sahut He-E Giok yang tertawa, lagi pula meski aku ada lelah untuk membebaskan kesembilan buah nadi penting itu sekaligus, tapi setelah beristirahat semalam saja, kekuatan tubuh kutoh bakal pulih kembali seperti sedia kala. Ji Giok segera menuang secawan air teh panas, katanya sambil diangsurkan ke muka, Nona, minumlah dulu. He-E Giok yang menyambut cawan itu serta menghirupnya setegukan, kemudian sambil menyerahkan kembali ke tangan Ji Giok ia bangkit berdiri seraya berkata, Nah, sekarang tinggal tiga buah jalan nadi saja yang belum dibebaskan, asal semuanya telah kulakukan pekerjaan pun akan selesai. Nona beristirahatlah sebentar lagi tidak usah. Sambil mengerahkan tenaga dalamnya dia pun bersiap-siap melakukan gerakan menotok kembali. Tapi secara tiba-tiba dia mengurungkan niatnya, sebab diketahui jalan darah yang bakal ditotoknya sekarang akan dimulai dari jalan darah hui imhiat yang terletak di atas anunya pemuda itu. Sebagai seorang Nona remaja, bagaimana mungkin ia tidak merasa rikuh dan malu untuk merabah dan menguruti bagian terlarang dari pemuda tersebut. Kontan saja paras mukanya berubah menjadi merah pada melantaran jengah, jari tangannya yang telah dipersiapkan pun pelan-pelan diturunkan kembali ke bawah. Hopopo menjadi keheranan menyaksikan sikap jengah nonanya itu, tak tahan ia segera bertanya. Nona, mengapa kau? Aku, aku, ah, 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 tidak apa-apa, cuma, cuma ah. Ketika berbicara sampai di situ, kembali ia terhenti sementara selembar wajahnya berubah semakin merah padam. Dengan cepat Hopopo memahami duduknya persoalan, sambil Manggutia segera berkata, apakah Nona merasa rikuh dan serba salah padahal persoalan semacam ini tak perlu dirisaukan, bukankah Po-o-cu telah berkata, hubunganmu dengan Kong-cu telah resmi, biarpun antara lelaki dan wanita ada bedanya tapi hanya Nona seorang yang dapat berbuat begini. Apa aku dan Ji Giok menyingkir dulu, agar Nona bisa bekerja seorang diri tanpa canggung. Sementara itu Hwan Chu Im yang berbaring di atas ranjang pun merasa rikuh untuk turut berbicara, sebab itu matanya. Segera dipejamkan rapat-rapat dan tidak bersuara lagi. Diam-diam Hei Giok yang menggertak giginya kencang-kencang, kemudian berkata, Kalian tak usah menyingkir, ucapan Po-o betul juga, aku toh sedang berusaha membebaskan adik Chu Im dari pengaruh totokan kenapa mesti memikirkan hal yang bukan dua. Maka sambil memberanikan diri dia mengangkat jari tangannya kembali lalu menotok jalan darah Hui Im Hiat di tubuh Hwan Chu Im. Betapapun ia berbicara secara leluasa, toh jari tangannya yang dipakai untuk menotok kelihatan gemetar keras, sementara hatinya turut berdebar pula dengan kerasnya. Nona itu harus menghentikan sebentar jari tangannya di atas jalan darah Hui Im Hiat itu sebelum menenangkan dulu hatinya yang bergolak dan melakukan totokan. Ho Popo dan Ji Giok khawatir ia merasa malu, karenanya mereka cepat-cepat berpaling ke arah lain. Hei Giok yang tidak bersuara, seluruh perhatiannya telah dicurahkan dalam gerak pengobatan tersebut, secepat kilat jari tangannya menotok Nadi Jin Mah sampai selesai. Sesudah itu dia baru menarik kembali jari tangannya dan menghembuskan napas panjang, katanya kemudian. Adik Chu Im, balikanlah tubuhmu sekarang, aku hendak membebaskan Nadi Tomihmu yang tertotok. Terima kasih Cici, ucap Hwan Chu Im dengan wajah bersemu merah karena jengah. Ia segera membalikan badan dan berbaring dengan miringkan tubuhnya. Hei Giok yang menarik napas panjang, dimulai dari jalan darah Tiang Jiang Hiat dia mulai melakukan serentetan totokan naik ke atas. Perlu diketahui, jalan darah yang tergabung dalam susunan Nadi Tok Meh ini terdiri dari 28 buah jalan darah, padahal Nona itu harus membebaskannya sekaligus dengan tanpa beristirahat atau kesempatan untuk mengatur pernapasan, tak heran kalau banyak tenaga yang terkuras habis. Ketika selesai membebaskan susunan Nadi Tomih dari pengaruh totokan, ia sudah merasa letih sekali sampai tenaganya tak mampu dihimpun kembali. Sambil berpegangan di tepi pembaringan ia terengah-engah tiada hentinya. Pelan-pelan Hawancu Im membuka matanya lalu berkata, Enci Giok yang cepatlah beristirahat sejenak sisa Im Hui Meh yang belum dibebaskan lebih baik dikerjakan nanti saja. Sambil mengatur napasnya yang tersengal, Hei Giok yang segera tertawa manis. Yei, aku memang harus beristirahat dulu sebelum melanjutkan pekerjaan, A-A-A-I-I, siapa suruh tenaga dalam ku kelewat rendah sehingga beginilah akibatnya, tapi, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah beberapa buah jalan darah yang telah kutotok tadi semua dari sumbatan? Yei, A-A, semuanya telah dibebaskan jawab Huan Chu Im sambil duduk. Ilmu jari Ken Hoa Chi dari Cici betul-betul merupakan tandingannya dari jarum Im Hek Chiang. Asalka sudah sembuh, hal ini sudah cukup kata Hei Giok yang sambil tertawa. Setelah menghirup air teh setegukan dan membereskan rambutnya yang kusut, ia bangun berdiri sambil katanya. Sekarang tinggal Im Hui Meh saja yang belum tembus, asal ini telah ku kerjakan, kau pasti akan bebas dari pengaruh totokan. Beristirahatlah dulu, mengapa harus terburu napsu? Toh tenagamu belum pulih kembali. Tidak aku sudah merasa pulih kembali biarlah aku beristirahat setelah jalan Nadi Im Hui Mehmu terbebas dari totokan nanti. Waktu itu kau pun bisa segera mulai bersemedi untuk mengatur pernapasan. Karena mengapa-apa yang dilucapkan Nona itu ada betulnya juga maka Huan Chu Im pun segera manggut-manggut, baiklah, silahkankah segera turun tangan. Berbicara sampai di situ, ia segera membaringkan diri kembali ke atas ranjang. Pelan-pelan Hei E. Giyok yang menarik napas panjang, totokannya kali ini dimulai dari jalan darah Cupia Hiat. Adapun jalan darah yang tergabung dan susunan Nadi Im Hui Hiat ini terdiri dari tujuh buah, dengan sendirinya pekerjaan pun dapat diselesaikan lebih cepat. Tapi keadaan Hei E. Giyok yang waktu itu sudah kepayahan, secara beruntun dia telah menotok bebas delapan buah susunan Nadi yang terdiri dari delapan buah jalan darah, sekalipun di antaranya ia sempat beristirahat sebentar, tak urung dengan tenaga dalam yang rendah, banyak juga kerugian yang dideritanya. Untuk beberapa saat, ia tak mampu memulihkan kembali kekuatannya dalam waktu singkat. Sejak menotok jalan darah Cupia Hiat tadi, Sinona sudah merasakan hatinya berdebar keras dan tenaganya hampir terkuras habis. Tapi karena ia telah terlanjur turun tangan dan mustahil dihentikan kembali di tengah jalan, terpaksa sambil menggertak gigi kencang-kencangkan tarik ahawa murninya berulang kali, percepat gerakan totokan. Dalam waktu singkat dia telah menotok jalan darah Husi Hiat, Tai Heng Hiat, Ihupai Hiat, Kibun Hiat, Tiantu Hiat serta Lian Suon Hiat, enam buah jalan darah penting. Sebagaimana diketahui tadi tenaga yang terhimpun sekarang sudah kelewat dipaksakan, maka begitu selesai menotok jalan darah Lian Suon Hiat dan perasaan tangannya ikut mengendor, gadis tersebut segera merasakan kepalanya pusing sekali dan pandangan matanya berkunang-kunang. Dia mencoba untuk berpegangan pada sisi pembaringan untuk mempertahankan diri, siapa tahu kakinya sudah terasa amat lemas sehingga tak ampun lagi tubuhnya jatuh terduduk di atas lantai. Dengan perasaan terkejut buru-buru Hopopo berteriak keras, Nona mengapa kau? Pada saat tubuh Hei Giok yang jatuh terduduk di atas lantai inilah, tiba-tiba bergema dua kali dengusan tertahan pula di luar pintu kamar, disusul terdengar ada orang roboh terjungkal ke atas tanah. Ji Giok buru-buru memburu ke muka tatkala ia melihat nonanya jatuh pingsan, tapi baru saja dia mendongakan kepalanya, tampaklah sesosok bayangan manusia berkelebat lewat tahu-tahu di dalam kamar telah muncul seorang nenek berbaju hitam. Dengan senyuman licik menghiasi ujung bibirnya, selangkah demi selangkah nenek berbaju hitam itu mendekati Hei Giok yang yang pingsan serta Hopopo. Ji Giok menjadi teramat gelisah, segera bentaknya dengan suara keras, siapa kau? Hayo cepat berhenti. Sereet, ia segera meloloskan pedang pendeknya dan menyelingap ke depan untuk menghadang jalan perginya. Atas bentakan tersebut, Hopopo pun segera sadar akan apa yang terjadi, cepat-cepat dia mendongakan kepalanya. Semua peristiwa ini beriangsung dalam waktu singkat, sementara Ji Giok baru menyerbu ke depan, nenek berbaju hitam itu telah membentak keras, Minggir kau. Tangan kirinya segera dikibaskan pelan ke muka. Belum sempat Ji Giok meloloskan pedangnya, ia sudah merasakan pandangan matanya menjadi kabur, tahu-tahu seperti orang-orangan yang terbuat dari lumput kering, tubuhnya mencelat ke samping dan roboh terjungkal. Hopopo gelisah sekali menyaksikan kejadian tersebut, dengan cepat dia mengeluarkan sebuah tabung jarum berwarna hitam dari sakunya, lalu sambil diarahkan ke hadapan nenek berbaju hitam itu, tegurnya dengan suara gemetar. Jika kau berani maju selangkah lagi, jangan salahkan kalau aku si nenek tak akan berlaku sungkan. Nenek berbaju hitam itu segera tertawa seram. Hehehehe, biarpun jarum kiuho alian bong ciam dikatakan amat lihai, sayang sekali tidak akan mampu mengapa-apakan diriku. Bagaikan setan yang lagi gentayangan, secepat sambaran petir ia mendesak maju ke muka menerjang Hopopo. Ji Giok yang terlempar sejauh beberapa kaki tadi kembali merangkak bangun, dia sangat menguatirkan keselamatan majikannya, maka tanpa mempedulikan kelihayaan orang, begitu melompat bangun dia melancarkan terkaman kembali menusuk tubuh nenek berbaju hitam itu dengan pedangnya. Nenek berbaju hitam itu menyelingap ke samping kemudian mendesak ke samping kanan Hopopo, dengan cepat tangan kanannya diayunkan ke muka. Bluk! Dia langsung menghantam ke atas tabung jarum yang berada di tangan Hopopo. Seperti diketahui Hoopopo sama sekali tidak mengerti ilmu silat, ketika mendengar dasingan angin tajam seperti tusukan pisau tajam mengancam tubuhnya, nenek berbaju hitam itu segera membentak keras, bangsat, pingin mampus rupanya. Dengan cepat dia membalikan tubuhnya, lalu dengan jurus emas seratus emas melilih tangan dia cengkeram tangan kanan Ji Giok yang menggenggam pedang itu. Ji Giok belum lama belajar tiga jurus ilmu pedang dari He Giok yang, tapi sekarang bagaikan orang kalap dengan mempertaruhkan selembar jiwanya dialancarkan tiga buah tusukan secara berantai. Ketiga jurus serangan pedang yang dipergunakan olehnya itu bukan lain adalah jurus pedang Biyo Hoat Lian Hoa Kiam Ajaran Kie Hoa Sini. Biarpun nenek berbaju hitam itu memiliki ilmu silat yang seratus kali lipat lebih daripada kepandaian silat Ji Giok, akan tetapi ia tak berani memandang enteng terhadap ketiga jurus pedang yang digunakan lawannya, ia tak tahu kalau Ji Giok hanya mengerti tiga jurus saja. Dengan suatu gerakan tubuh yang sangat ringan, nenek itu bergeser sejauh tiga dipa ke samping, kemudian tangan kanannya langsung diayunkan ke tubuh pedang Ji Giok. Ketiga jurus pedang yang dipahami Ji Giok ketika itu sudah habis dipergunakan pada saat melakukan terjangan tadi, itu berarti untuk melancarkan serangan kembali, dia harus mengulang kembali dari depan, dan dengan sendirinya gerakan pun menjadi terhenti di tengah jalan. Sayang sekali sebelum pedangnya sempat melancarkan tusukan kembali, pukulan dasyat yang dilancarkan nenek berbaju hitam itu telah menghantam persis di atas pedangnya hingga rontok ke atas tanah. Sesungguhnya ilmu silat yang dimiliki Ji Giok belum bisa dibilang sempurna. Kendatipun ia mengerti beberapa jurus serangan yang hebat. Seketika itu juga ia merasakan pergelangan tangan kanannya bergetar keras dan tangannya menjadi kesemutan, tak ampun lagi pedangnya mencelat ke udara dan terlepas dari cekalannya. Menyaksikan hal ini, tak tertahan lagi dayang itu menjerit kaget. Di saat yang kritis itulah, tiba-tiba terdengar seseorang membentak keras dari luar pintu kamar. Adik Ji Giok jangan takut, biar aku yang menghadapinya. Bersamaan dengan bergemanya suara teriakan itu, tampak sesosok bayangan manusia melintas masuk ke dalam ruangan dengan kecepatan luar biasa. Kering. Di tengah dentingan suara pedang yang yaring, orang itu sudah melepaskan sebuah tusukan kilat ketubuh si nenek berbaju hitam itu. Sebetulnya orang yang menjadi sasaran utama dari penyerbuan nenek berbaju hitam itu adalah Hei E. Giok yang, tapi belum tujuan tercapai, secara beruntun ia menjumpai beberapa hadangan apalagi setelah melihat bahwa orang terakhir yang menghalangi niatnya adalah seorang budak berbaju hijau, hawa nafsu membunuhnya makin berkobar. Dengan cepat dan menyentilkan jari tangan kirinya melepaskan dua buah serangan mengarah ujung pedang lawan, sementara tangan kanannya melancarkan sebuah pukulan dasyat. Ji Giok segera bersorak gembira setelah mengetahui bahwa pendatang itu adalah Ji Giok, cepat-cepat ia berteriak. Cici Ji Giok sungguh kebetulan sekali kedatanganmu, cepat halangi nenek itu, dia berniat mencelakai nona serta Wan Kong Chu. Padahal tanpa ia berteriak pun Ji Giok telah melancarkan serangkaian serangan gencar untuk meneter musuhnya habis-habisan dalam waktu singkat pertempuran sengit telah berkobar dengan hebatnya. Sebagai mana diketahui Ji Giok adalah nama samaran dari Siang Chiun, dengan mengandaikan ilmu pedang Hoasan Kiam Hoatnya yang hebat, dia memutar pedangnya sedemikian rupa membuah seluruh angkasa diliputi oleh sinar pedang yang sangat menyilaukan mata. Nenek berbaju hitam itu harus melancarkan beberapa buah serangan sekaligus sebelum dapat mendesak mundur serangan gencar dari lawannya. Pada saat yang bersamaan itu juga Siang Chiun menghindarkan diri ke samping, lalu jari tangan kirinya digetarkan ke depan titik. Sereet. Segulung desingan angin serangan yang amat tajam langsung mengancam alis metu dari nenek berbaju hitam itu. Tampaknya nenek berbaju hitam itu sama sekali tidak menyangka kalau lawannya yang sudah didesak mundur ke belakang masih sanggup melancarkan serangan balasan untuk melukai dirinya, cepat-cepat dia bertelit ke samping sambil serunya dengan nada tercengang, kau berasal dari perguruan Hoasan Pai. Kalau memang murid Hoasan Pai, mau apa kau? Setelah melancarkan sebuah totokanta di tubuh Siang Chiun mendesak maju lebih jauh pergelangan tangannya digetarkan. Berulang kali, secara beruntun dia telah melancarkan tiga buah tusukan secara berantai. Budak sialan yang tak tahu diri empat nenek berbaju hitam itu penuh hamarah. Dengan cepat sepuluh jari dipentangkan lebar-lebar, bagaikan seekor monyet tua saja, dia mencakar dan mencengkeram berulang kali ke tengah udara, semua ancamannya itu ditunjukkan kebalik kapisan cahaya pedang lawan. Ancaman tersebut betul-betul sangat hebat, bertemu pedang ia sambar pedang, bertemu orang mencakar orang, semuanya ancamannya berbahaya dan mematikan hal ini membuat Siang Chiun terdesak hebat. Dan harus berkelit kian kemari agar dapat meloloskan diri dari ancaman mematikan itu. Tapi dengan munculnya Siang Chiun tepat pada saatnya sehingga gerak maju si nenek berbaju hitam itu terbendung, maka Hopeo dan Chi Giok mempunyai kesempatan baik untuk membangunkan nona mereka yang pingsan. Sesungguhnya Hei Giok yang tidak apa-apa, dia bisa pingsan karena kekeras kepalaannya yang memaksakan diri untuk menyembuhkan penyakit huancuim sekaligus, lantaran kehabisan tenaga itulah menyebabkan ia roboh tak sadarkan diri. Kini setelah dibangunkan oleh Hopeo dan Chi Giok dari atas tanah, dia pun menghembuskan napas panjang serta pelan-pelan membuka matanya kembali. Tiba-tiba dia mendengar ada suara orang sedang bertarung di dalam kamarnya, cepat-cepat ia berpaling ke arah mana berasalnya suara tersebut. Benar juga, ia saksikan ada dua sosok bayangan manusia, seorang menggunakan pedang, yang lain bertangan kosong. Sedang terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru. Kejadian tersebut amat mencengangkan hatinya tanpa terasa ia pun bertanya, siapakah kedua orang yang sedang bertarung itu? Hopeo segera menjawab. Entah siapakah si nenek berbaju hitam itu, dia langsung menyerbu ke dalam kamar dan agaknya berniat untuk mencelakai Hwan Kong Chu. Lantas siapakah yang saptunya lagi? Dia bernama Chi Giok cepat-cepat Chi Giok memperkenalkan, dia pun anggota benteng kita. Eh, sekalipun ilmu silat yang dimilikinya cukup tangguh, namun dia masih bukan merupakan tandingan dari nenek berbaju hitam itu. Chi Giok coba ambilkan pedangku sembari berkata, pelan-pelan dia bangkit berdiri. Nona Hopopo segera membujuk, kau belum pulih kembali seperti sedia kalah, beristirahatlah dulu sejenak. Tidak salah tampik Giok yang sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, kalau aku tidak segera membantu, Chi Giok pasti akan menderita kekalahan. Di saat siang Chiun mulai terdesak hebat sehingga mundur berulang kali ke belakang inilah, tiba-tiba tampak bayangan manusia kembali berkelebat dari luar pintu kamar, tampak ada tiga sosok bayangan tubuh yang mungil menyerbu ke dalam ruangan. Dua orang Nona berbaju hijau berpedang pendek yang menyerbu paling duluan adalah Chi Uguat dan Chi Ukuwi. Sedangkan di belakang mereka mengikuti seorang Nona berbaju ungu yang membawa sebuah alat pengail yang panjang tapi tipis, mukanya masih bersifat kekanak-kanakan tapi mungil dan menawan hati. Orang itu tak lain adalah siang Xiaowun. Sebetulnya kakak beradik ini datang bersama-sama, tapi berhubung mereka temukan Chi Uguat dan Chi Ukuwi yang berada di depan pintu telah roboh ditotok orang, maka Chi Un menyerbu masuk ke dalam kamar lebih dulu untuk menyelamatkan Chi Giok, sedangkan siang Xiaowun menolong Chi Uguat dan Chi Ukuwi lebih dulu sebelum menyusul pula ke dalam. Begitu menyerbu masuk ke dalam kamar dan melihat si nenek berbaju hitam itu bagaikan bertemu dengan musuh besar saja, Chi Uguat dan Chi Ukuwi segera membentak keras. Seorang dari kiri dan yang lain dari kanan, serem tak mereka menyerbu ke depan, dua belah pedang pendek mereka secepat sambaran kilat melancarkan sergapan kilat. Dengan terjun kedua orang itu ke dalam arna pertarungan, daya tekanan yang menghimpit siang Chi Ugu pun menjadi berkurang, bukannya mundur nona itu malah mendesak maju lebih ke depan. Dengan mengimbangi serangan dari kedua orang nona lainnya, dia menghususkan diri ancaman tangan musuh. Nenek berbaju hitam itu makin gusar lagi setelah melihat kedua orang dayang yang telah tertotok jalan darahnya tadi, kini turut menyerangnya. Tapi untuk menghadapi siang Chi Ugu seorang yang ilmu silatnya tidak begitu tinggi pun untuk sesaat dia sudah dibikin kewalahan dan tak sanggup untuk merobohkannya, apalagi dengan bertambahnya dua bilah pedang pendek dari kedua orang budak yang menyerang dengan menggunakan ilmu pedang Biao Hoat Lian Hoa Kiam dari Kia Hoa Sini, posisinya makin terdesak. Sambil tertawa seram ia segera membentak keras. Budak sialan, aku tak akan puas sebelum dapat membacok mampus kalian beberapa orang budak. Sepasang tangannya segera digetarkan berulang kali, kemudian langsung menyerbu kebalik cahaya pedang mereka, kelima jari tangannya yang mirip cakarelang itu khusus mengancam pedang mereka bertiga. Sayang sekali siang Chi Un, Chi Uguat dan Chi Ugui sudah cukup mengetahui akan kelihayan musuhnya, ketika menyaksikan nenek itu selalu mengincar pedangnya, mereka pun menghindarkan diri dari pertarungan langsung. Setiap kali nenek itu melakukan terkaman, mereka pun berkelit ke samping, mereka mengurung musuhnya dari posisi tiga penjuru. Di saat lain mengancam seseorang, maka dua orang lainnya segera memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, tapi bila kau mengalihkan ancamannya ke pihak lain, kedua orang yang lain pun segera menyergap atau menyerang dari sisi yang berbeda, begitu seterusnya. Akibat dari taktik bergerilia ini, nenek berbaju hitam itu menjadi kebuakan setengah mati, seperti lagi bermain petak saja mereka saling kejar-mengejar, hindar-menghindar. Tiba-tiba siang siang Chi Un merasa tertarik, sambil tertawa cekikikan segera serunya, eh eh eh, jangan bermain sendiri, aku ikut satu. Sambil berseru, ia segera terjunkan diri ke dalam arna secepat hembusan angin. Alat pancingnya yang terbuat dari bambu itu panjangnya mencapai delapan dipal lebih belum lagi tubuhnya mendesak. Tiba-tiba, sebuah serangan yang amat cepat telah mengancam punggung si nenek berbaju hitam itu. Biasanya, sambaran alat pancing sepanjang delapan dipal itu pasti akan membawa deruan suara yang keras. Tapi dalam kenyataan, gerak alat pancing siang siang chiun hanya menerbitkan suara yang lembut, tak jauh berbeda dengan suara desingan angin serangan jari, tentu saja ilmu yang digunakan adalah kepandayan khusus dari si nenek pengemis bermata buta. Sejak melihat alat pengail berwarna hijau di tangan siang siang chiun tadi, nenek berbaju hitam itu sudah merasa amat masgul, sebab dia tahu andai kata tidak memiliki jurus yang tangguh, mustahil seorang nona kecil akan menggunakan alat pancing yang begitu panjang sebagai alat senjatanya. Maka ketika merasakan datangnya desingan angin serangan yang mengancam bahu kirinya, diam-diam ia tertawa dingin, sambil miringkan badan, tiba-tiba tangan kirinya melakukan gerakan menyambar ke belakang. Dalam anggapannya, sebuah alat pengail yang begitu kecil, sudah pasti tak akan mampu menahan desingan serangan jari tangannya, siapa tahu ancamannya tersebut ternyata mengenai sasaran yang kosong. Bukan begitu saja, malah tangannya secara tiba-tiba terasa sakit bagaikan ditusuk dengan gurdi, ternyata ujung alat pengail itu sudah menghajar tangannya. Betul rasa sakitnya tak seberapa hebat tapi rasa kagetnya tak terlukiskan dengan kata tanpa terasa dia berpikir. Kepandayan apakah yang telah digunakan Buddha ini? Mengapa begitu aneh? Sementara itu, Xiang Ciun serta Ciu Guat dan Ciu Kui yang melihat Xiang Xiao Un telah terjun pula ke dalam arna, segera merasakan semangatnya makin berkobar, serangan mereka pun bertambah ketat. Di antara kilatan cahaya pedang, jurus-jurus serangan aneh dilancarkan berulang kali dan mengurung si nenek berbaju hitam itu rapat-rapat. Di antara mereka semua, tentu saja serangan alat pengail dari Xiang Xiao Un dan yang paling hebat dan luar biasa, sebentar tongkatnya menyerang ke atas, sebentar ke bawah, sejenak mengancam bahu si nenek berbaju hitam, sebentar lagi mengancam kaki musuh ke semuanya ini membuat lawannya menjadi kerepotan setengah mati. Sayang sekali Xiang Xiao Un masih kecil, tenaga dalamnya tidak memadahi hingga dia tak mampu menyalurkan hawa murninya ke dalam tongkat pengailnya, karena itu walaupun tusukannya bersarang telak di tubuh lawan, hal ini tidak terlalu menimbulkan rasa sakit tapi sebaliknya justru membuat nenek berbaju hitam itu menjadi amat gelusar dan amat tidak tenteram. Huan Chu Im yang telah dibebaskan dari pengaruh totokan Injiu Cheng Hiat oleh ilmu kan hoacinya Hei Giok Yang, kini sedang duduk bersemedi untuk mengatur pernafasan, dalam keadaan demikian ia sekali tak berani banyak berkutik. Dalam pada itu Ji Giok telah menyodorkan pedang pelangi milik nonanya kepada gadis tersebut. Sebagai seorang gadis yang berpengalaman, sudah barang tentu Hei Giok Yang juga tahu kalau waktu itu Huan Chu Im sedang bersemedi dan berada dalam keadaan paling kritis, di mana ia tak boleh memperoleh gangguan orang lain sehingga menyebabkan peredaran hawa murninya meleset dan mengalami jalan api menuju ke neraka. Melihat Ciu Guat, Ciu Kui, Cigiok dan seorang ngona berbaju ungu yang bersenjata tongkat pengail telah berhasil mengurung nenek berbaju hitam itu rapat-rapat, dia pun berdiri di depan pembaringan dengan pedang terhunus untuk melindungi keselamatannya Huan Chu Im. Hingga sekarang dia masih belum memahami maksud dari kedatangan si nenek berbaju hitam yang sebenarnya, yaitu menggunakan kesempatan di saat dia sedang lemah akibat. Habis mengobati Huan Chu Im dengan ilmu Ken Hoa Chinya untuk menghabisi nyawanya. Dalam pada itu, si nenek berbaju hitam itu betul-betul merasa gusar sekali setelah dipecundangi siang siowun dengan permainan senjata pengailnya, paras mukanya yang kurus kering itu dilapisi hawa dingin yang menggidikan hati, sementara hawa pembunuhan yang memancar keluar dari balik matanya makin lama semakin bertambah tebal. WS. Mendadak dia melancarkan sebuah totokan ke arah Chu Guat lalu bagaikan sambaran bayangan setan dia berputar ke samping Chu Kui dan menyambar pergelangan tangan dayang itu dengan kecepatan tinggi. Semua gerakan tersebut benar-benar dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, bersamaan waktunya di saat dia mencengkeram Chu Kui dengan tangan kirinya, tangan kanannya telah ditarik kembali, lalu sambil dipentangkan lebar-lebar dia cengkeram batok kepala Chu Kui. Andai kata batok kepala tersebut benar-benar sampai kena di cengkeram, niscaya batok kepala Chu Kui akan hancur berantakan tak kelihatan bentuknya lagi, atau tidak pasti akan muncul lima buah lubang besar. Padahal waktu itu siang ciun Chu Guat telah didesak mundur olehnya pada satu jurus sebelumnya, hal ini membuatnya tak sempat untuk membantu lagi. Sedangkan He-E Giok yang berjaga-jaga di depan pembaringan, hal ini membuatnya tak mungkin memberi bantuan. Melihat Chu Kui hampir tewas terterkam oleh cakar tajam nenek berbaju hitam itu, semua orang merasakan hatinya tertekat. Tatkala cakar maut nenek itu tinggal lima inci dari atas ubun-ubun Chu Kui inilah, tiba-tiba ia merasakan pergelangan tangannya mengencang, seakan-akan terikat oleh seutar benang lembut, hal mana membuat serangannya tak mampu dilanjutkan kembali. Mendadak terdengar siang siauun berseru sambil tertawa cekikikan, Hei nenek jahat, hayo cepat lepaskan dia. Ternyata entah sejak kapan di ujung alat pengail itu telah dipasang senar panjang yang berhasil mengkait tangan kanan nenek berbaju hitam itu hingga tergantung di tengah udara. Sementara nona itu tertawa bangga sembari mengangkat alat pengailnya tinggi-tinggi ke tengah udara. Sebagai seorang jagoan yang berilmu tinggi, tentu saja nenek berbaju hitam itu tidak memandang sebelah mata pun terhadap seutar senar tipis, sambil mendengus dingin ia mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam pergelangan tangan kanannya kemudian dibetot ke bawah. Siapa tahu meskipun senar itu kecil dan lembut, nyatanya sangat kuat lagi keras, biarpun lawan meronta dengan sekuat tenaga yang terjadi senar tersebut hanya ikut bergetar di udara, usahanya untuk melepaskan diri sama sekali tidak berhasil. Siang ciun dan ciugwat yang menyaksikan tangan kanan lawannya kena dibelenggu benang kaitan lawan, tentu saja enggan melepaskan kesempatan yang sangat baik itu dengan begitu saja, sepasang pedang segera digetarkan keras kemudian bersama-sama menerkam ke depan. Tampaknya si nenek berbaju hitam itu sama sekali tidak menyangka kalau seutas senar yang begitu lembut, ternyata memiliki daya kekuatan yang begitu hebat, melihat usahanya untuk memutuskan tali senar tersebut tidak berhasli, dengan cepat ia menarik ciukui dan dihadangkan di hadapan mukanya. Sebagai tameng, lalu bentaknya keras-keras, siapa yang berani kemari? Hei nenek jahat seru siang siang ciun cepat, bila kau tidak membebaskannya, aku pun tak akan membebaskan dirimu. Nenek berbaju hitam itu mendengus gusar, berulang kali tangan kanannya digetarkan keras-keras. Namun senar pengail itu bukan saja sangat kuat, lagi pula dikarenakan bentuknya lembut, maka semakin dia bergetar keras, makin kencang pula senar itu memiliki lengannya sehingga nyaris terbenam ke dalam kulit badan sakitnya bukan kepalang. La segera mengerti, bila mana ia berani meronta lagi, itu berarti kulit badannya akan semakin robek dan terluka. Dalam gelisah dan gusarnya, ia segera membentak keras, Hei budak cilik, bila kau mengharapkan ku bebaskan orang. Ini, kau harus mengendorkan dulu tali senarmu itu. Seperti diketahui, tangan kanannya terpancin hingga terangka tinggi di angkasa, dengan muka bengis dan marah, ia nampak mengenaskan sekali. Xiang Xiao Un segera tertawa dingin. Huh, merdu amat, perkataanmu itu melebih suara nyanyian, kalau kau tidak melepaskan saudaraku lebih dulu, siapa yang bakal percaya dengan ucapanmu itu? Chiu Kui yang dicengkeram pergelangan tangannya saat itu merasakan kesakitan yang luar biasa, tulang belulangnya serasa mau rontok dan hancur. Sambil menggigit bibir menahan diri, ia segera berteriak keras-keras. Nona, kalian jangan melepaskan orang ini, tangkap saja bajingan tua ini lebih dulu, serta ditanya maksud kedatangannya, A.A.H. Nenek Bajingan, biar kau meremukan tulang tanganku ini, jangan harap kau bisa, bisa, meninggalkan kuil Chiu Iman dalam keadaan selamat pada malam ini. Ancaman itu kontan saja mengejutkan hati si nenek berbaju hitam itu, diam-diam pikirnya. Kalau ditinjau dari situasi, sekarang ini keempat daya yang tersebut sudah jelas susah dihadapi, apalagi kalau waktu makin berlarut dan kondisi badan He-E Giok yang makin pulih kembali, bila Sandra ini tidak segera ku bebaskan, bisa jadi aku benar-benar tak akan mampu lolos dari tempat ini. Sementara dia masih berpikir, He-E Giok yang telah berkata, titik dua bebaskan dulu Chiu Kui, aku bersedia membebaskan kau dari sini. Bisa dipercayakan perkataan Nona He-E Teguh Nenek berbaju hitam itu dengan suara dalam. He-E Giok yang segera tertawa dingin. Setiap perkataan yang telah diucapkan, tentu saja dapat dipercaya. Baik kata Nenek berbaju hitam itu kemudian dengan suara dalam, aku akan membebaskan dia lebih dulu. Dengan cepat dia mengendorkan kelima jari tangannya serta membebaskan cengkeramannya atas pergelangan tangan Chiu Kui. He-E Giok yang segera berpaling ke arah Syang Syao Un dan katanya pula, adik kecil, harap Kasudi memandang wajahku dengan kebebaskan dirinya Syang Syao Un mengerutkan hidungnya lalu mendengus. HMMM, terlalu keenakan Nenek Piyot ini. Lah segera menggetarkan alat pengailnya yang membelenggu pergelangan tangan Nenek berbaju hitam itu, dan terlepaslah tersebut dari ikatan. Dengan sorot matanya yang tajam bagaikan sembilu, Nenek berbaju hitam itu melotot sekejap ke arah Syang Syao Un, lalu setelah tertawa seram katanya, Hei budak cilik, hutang apa yang kau buat pada malam ini tak pernah akan kuupakan. Syang Syao Un segera menarik kembali senar pengailnya seraya mencibirkan bibirnya. Huuuh, kau sedang mimpi mungkin, kalau sampai bertemu lagi denganku lain kali aku pasti akan memancingmu sampai tergantung balik. Nenek berbaju hitam itu tidak banyak berbicara lagi, ia segera berkelebat lewat dan cepat-cepat kabur keluar pintu. Teroh-oh-oh. Mendadak terdengar suara tongkat besi diketukan keras-keras ke atas tanah, disusul kemudian terdengar seseorang mementak dengan suara keras, Nenek siluman, kau jangan keburu pergi dulu. A-ha, Jucong kau tahu telah datang Syang Syao Un yang mendengar suara itu segera berseru kegirangan. Belaam. Kembali terdengar suara benturan keras bergema di luar pintu kamar, agaknya kedua orang tersebut telah saling beradu satu pukulan di sana. Ha-ah, 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 kembali terdengar jurid koai tertawa tergelak, lalu membentak. Nenek busuk, kau ingin beradu pukulan denganku? HMM, masih ketinggalan jauh. Sebetulnya nenek berbaju hitam itu sudah menerjang keluar dari pintu ruangan, tapi kini didesak mundur kembali ke dalam ruangan, rambutnya yang beruban tampak terurai takaruan dan bergoncang sendiri meski tidak terhembus. Angin, selangkah demi selangkah tubuhnya mundur terus ke belakang. Siapakah kau bentaknya kemudian dengan suara yang menyeramkan? Jurid koai segera menghentikan toya besinya ke atas tanah, lalu serunya sambil tertawa nyaring. Kau menanyakan tentang aku? Aku sih tak pernah berganti nama marga maupun nama besarku, orang memanggilku jurid koai ketua pelatih dari benteng keluarga. Hei, siapa pula kau? Ketika siang ciun, ciugwat dan ciugui sekalian melihat si nenek berbaju hitam itu telah terdesak mundur kembali ke dalam ruangan, serentak menyerbu ke depan serta mengurungnya secara ketat. Hei, giyok yang khawatir nenek itu menjadi kalap dan menyerang huan cuim yang sedang bersemedi karena posisinya terjepit, maka dengan suatu gerakan cepat dia meloloskan pedang pelangi dari sarungnya kemudian pelan-pelan mundur ke depan pembaringan dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan titik. Di bawah timpaan sinar lentera, tubuh pedang pelangi itu membiaskan selapis cahaya hijau yang menyilaukan matu dan sangat menggidikan hati. Aku yang tua. Baru saja si nenek berbaju hitam itu mengucapkan dua patah kata, tiba-tiba matanya berkeliaran sekejap ke sekeliling tempat itu kemudian bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya langsung menerjang ke arah jenela di sebelah timur. Belah aam. Tanda petik. Di tengah benturan keras, kedua lembar daun jendela itu kena ditumbuk olehnya sampai yang beruk sementara ia segera melesat keluar dari jendela dengan cepatnya. Oleh karena jurid koai telah menghadang di depan pintu, terpaksa dia melarikan diri dengan menjebol jendela. Jurid koai sama sekali tidak melakukan pengejaran, hanya bentaknya dengan suara keras. Nenek bengis, hebat juga kepandayanmu untuk meloloskan diri. Maksud kedatangannya ke situ ternyata bukan menghadang kepergian si nenek berbaju hitam itu, tapi untuk menengok keadaan dari Huan Chu Im, itulah sebabnya tiada niat sama sekali baginya untuk melakukan pengejaran. Pengejaran kepada Hei E. Giok yang dia segera menjura seraya bertanya. Huan Kong Chu tidak apa-apa bukan? Maaf kalau kedatanganku terlambat satu langkah. Terima kasih banyak atas perhatian Congkau Tau, adik Chu Im tidak apa-apa. Bagus sekali kalau begitu kata Jurid koai kemudian, aku dengar Huan Kong Chu telah tertotok jalan darahnya oleh ilmu In Jiupit Hiat, apakah Nona yang telah memunahkan pengaruh totokan tersebut dengan ilmu Jari Ken Hoa Chi? Rupanya dia mendengar kesemuanya itu dari Cik Giok. Hei E Giok yang segera mengiakan, ujarnya kemudian hambar. Adik Chu Im sedang bersemedi, tapi ia sudah sembuh kembali seperti sedia kalah. Oh oh, oh ha, aku benar-benar mesti berterima kasih kepada Nona Jurid koai segera menjura, maaf kalau aku tak bisa berdiam kelewat lama di sini, biar aku melakukan ronde di luar sana, maaf. Habis berkata ia lantas menghentakkan Toya besinya ke atas tanah, kemudian membalikan badan dan mengundurkan diri dari situ dengan gerakan cepat. Hei E Giok yang melihat kejadian itu segera berpikir di dalam hatinya. Jika dilihat gerak-gerik Juyit koai, tampaknya dia amat mengkhawatirkan keselamatan adik Chu Im, padahal dia cacat kakinya, tapi ayah toh mengundangnya untuk menjadi ketua pelatih bagi benteng keluarga Hei E, bisa jadi ilmu silat yang dimiliki orang ini sangat lihai. Ia segera membalikan badan dan berkata kepada Siang Siowun, adik kecil, banyak terima kasih atas bantuanmu pada malam ini, kau tentunya bukan anggota benteng keluarga Hei E, bukan? Sampai kini aku belum menanyakan siapa namamu. Siang Siowun cepat-cepat mengeritkan matanya ke arah adiknya sebagai tanda agar dia jangan mengatakan identitasnya sendiri, kemudian sambil memberi hormat kepada Hei E Giok Yang, katanya. Nona, Buddha sudah tiada urusan di sini karenanya ingin memohon diri lebih dulu. Sambil tersenyum Hei E Giok Yang segera berkata. Kau bernama Chi Giok bukan? Tampaknya ilmu pedang yang kau miliki hebat sekali lain kali seringlah bermain kemari. Terima kasih Nona. Chi Uguat segera ikut berbicara pula. Ngi Chi Giok untung kau datang membantu kami pada malam ini, sekarang sudah larut malam, kami pun tak akan menahanmu lebih lama, tapi seringlah bermain ke kuil cuiman, bukankah Nona yang menyuruh kau sering kemari? Aku pasti akan datang jawab Siang Chi Un sambil tersenyum ramah. Mari kami hantar kau keluar, kata Chi Ugui. Sedang Ho Popo berkata pula. Nona Chi Giok terima kasih banyak atas bantuanmu, maaf kalau aku tidak menghantar kepergianmu. Ho Popo tak usah kelewat sungkan. Maka dengan dihantar oleh Chi Uguat dan Chi Ugui, berangkatlah Siang Chi Un meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Hei Giok yang telah berkata kepada Siang Chi Un dengan ramah, silahkan duduk adikku. Aku bernama Siang Chi Un, dikemudian hari panggil saja sebagai Siu Un. Adik Siu Un, aku bernama Giok Yang. Siang Chi Un segera manggut-manggut, yaa, aku sudah tahu. Kau mengetahui nama ku tanya Hei Giok Yang dengan perasaan sekejap dan mengucapkan juga sepatah kata sebelum menyambar guci araknya untuk menghindar, padahal kekatnya peristiwa semacam ini mustahil dapat terjadi. Sambungan yang aneh. Orang menyebut keuruku sebagai si nenek pengemis bermata buta, dia adalah sahabat karib Ki Uhoasini semenjak puluhan tahun berselang, nah tentunya Anci Giok Yang sudah mengerti bukan sekarang? Oh oh, hei Giok Yang berseru tertahan, kemudian dengan gembira serunya lebih jauh. Mengerti aku sekarang, seringkali ku dengar guruku memuji akan kelihayan ilmu silat yang dimiliki si nenek pengemis lociam poe, konon permainan toya tah kau pangnya tiada tanda ingan di dunia ini, Oya Adik Siu Un, apakah permainan toya bambu yang barusan kau gunakan adalah bagian dari ilmu tah kau panghoat yang amat termashur itu? Sayang sekali tenaga dalam yakni Siu Mo'ai miliki masih teramat cetek sehingga walaupun berhasil mengajar tubuhnya, namun tak berhasil melukainya. Pembicaraan makin berlangsung kedua orang itu pun berlangsung lebih akrab, tak pelak lagi kedua orang itu segera terlibat dalam pembicaraan yang sangat asyik. Sementara itu Huan Chu Im telah menyelesaikan semedinya dan pelan-pelan membuka matanya kembali. Ah ah ah, Huan Kong Chu telah mendusin kembali. Serentak He E Giok Yang dan Siang Siu Un berpaling ke arah samping pembaringan. Saat itu Huan Chu Im telah melangkah turun dari pembaringan, sambil menjurah kepada He E Giok Yang, segera ujarnya. Syukurlah semua jalan darah Siu Te yang tertotok telah berhasil dipunahkan, kesemuanya ini tak lain berkat anugerah dari Cici. Merah membara selembar pipi He E Giok Yang karena perkataan itu, agak tersipu ia segera bertanya. Adik Chu Im, tatkala mengatur pernafasan tadi, apakah kau sudah merasa semibuh sama sekali? Ya ah, sama sekali telah sembuh. Sambil tertawa Siang Siu Un segera berjalan menghampirinya, kemudian berkata, Huan Kong Chu, masih kenal dengan aku? Huan Chu Im memandang sekejap ke arahnya, kemudian menyahut, ya ah ah, rasanya nona seperti ku kenal baik. He E I, rupanya kalian saling mengenal He E Giok Yang segera menegur pula dengan keheranan. Siang Siu Un segera tertawa cekikikan. Aku sih masih mengenalinya, tapi dia mungkin sudah tidak teringat lagi mendadak Huan Chu Im berseru tertahan. Ah ah ah, teringat aku sekarang, bukankah nona pernah memujuku agar pergi ke kota Kim Leng pada tiga bulan berselang? Eh, betul, selain itu apa lagi yang kau ingat? Suatu ketika, aku pun melihat nona sedang berjalan bersama seorang nenek. Dia adalah guruku Seru Siang Siu Un cepat. Lalu sambil tertawa misterius dia melanjutkan. Pada malam itu, kami telah menyelamatkan seseorang dari cengkeraman maut. Siapakah dia He E Giok Yang segera bertanya? Hih, 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 orang itu mempunyai hubungan yang sangat terat dengan Huan Kong Chu ucap Siang Siu Un sambil tertawa cekikikan. Satu ingatan segera melintas dalam benak Huan Chu Im, segera tanyanya dengan gelisah apakah dia adalah Yap Ling Siang Siu Un mengangguk. Tepat sekali dugaanmu, memang Yap Ling yang telah ditolong suhu dari tangan seorang nenek berbaju hitam, dan sekarang dia telah menjadi kakak seperguruanku. Oh oh oh, rupanya Yap Ling sudah mengangkat suhumu sebagai gurunya, tapi siapa sih gurumu itu tanya pemuda. Suhunya adik Siu Un bukan lain adalah nenek pengemis bermata tunggal Ho Chiampo E Selahe E Giok Yang. Oh ya, adik Siu Un, barusan kau bilang kalau suhumu telah menyelamatkan Yap Ling dari cengkeraman seorang nenek berbaju hitam, apakah si nenek berbaju hitam itu adalah nenek berbaju hitam yang kita temui malam ini? Agaknya memang dia, tapi gerakan tubuhnya pada malam itu terlalu cepat sehingga aku sendiri pun tak sempat memperhatikan dengan seksama. Pasti orang itu kembali He E Giok yang berseru. Bisa jadi kedatangannya pada malam ini adalah untuk menghabisi nyawa adik Chu Im. Benar sambung Huan Chu Im pula, aku masih mengenali nada logat pembicaraannya, ketika memperalat seorang hartawan kampung untuk membokong tempoh hari, dia pun mengenakan baju berwarna hitam serta berbicara dengan nada suara yang dingin menyeramkan. Kalau memang kau sudah mengenali suaranya, kenapa tidak dikatakan sedari tadi Om He E Giok Yang? Habis waktu itu aku sedang bersemedi, bagaimana mungkin bisa berbicara? Huh tau kalau dia, semestinya jangan kita biarkan dia kabur dengan begitu saja. Tiba-tiba Huan Chu Im seperti teringat akan sesuatu, sambil bertepuk tangan segera serunya. Ah ah ah, benar, tau sekarang siapa dia yang sebenarnya? Siapa dia cepat-cepat Giok yang bertanya? Dialah wakil Congkan dari Bukit Lucusan. Dari mana kau tahu? Tanya Giok Yang dengan paras muka berubah hebat. Malam itu, ketika sedang mengutil Yap Ling, tiba-tiba aku dengar ada orang sedang berbicara di bawah jendela dekat kamarku, dia bertanya kepada Yap Ling apakah tugas sudah telah selesai dilaksanakan. Suara orang itu kedengaran amat dingin dan menyeramkan, Maka ketika aku berhasil menyelamatkan jiwa Yap Ling di perkampungan keluarga Ki Aku pun bertanya kepadanya, siapa yang telah diajak berbicara pada berselang, Yap Ling bilang seorang itu adalah wakil Congkoannya. Lah khawatir Hei Giok yang menaruh kesalahpahaman karena ia pernah melakukan perjalanan bersama Yap Ling, karenanya kisah pengalamannya itu dilakukan perubahan di mana perlu. Tergerak hati Hei Giok yang sehabis mendengar penjelasan tersebut buru-buru tanyanya. Kau mengatakan, dialah yang telah menculitmu dari rumah petani sampai di Bukit Lucusan, kalau begitu kemungkinan besar dia pula yang telah menancapkan jarum Imhek Ciam ke dalam tubuhmu. Aku tidak tahu apakah dia yang telah menancapkan jarum Imhek Imciam ke tubuhku atau bukan, tapi tak salah kalau dialah wakil Congkoan dari Lucusan.